Menerima janji Tuhan terkadang disalah artikan dengan diam dan duduk menadakan tangan Untuk menanti terjuruhnya penggenapan atas janji itu Lalu bagaimana kita menantikan penggenapan janji Tuhan Pertama, percayalah kepada Tuhan yang memberi janji Sebuah janji tidak bermakna apa-apa jika sang pemberi janji bukanlah pribadi yang layak dipercaya Kedua, belajarlah untuk melihat penggenapan janji Tuhan lewat cara dan waktunya Hal yang sering membuat kita tidak sabar menantikan janji Tuhan Karena kita ingin janji itu digenapi lewat cara dan waktu kita Bukan lewat cara dan waktunya Tuhan Maka belajarlah untuk mempercaya janjinya Percaya bahwa cara dan waktunya selalu yang terbaik bagi kita Dan di dalam penantian akan penggenapan janji itu Laktilah dirimu untuk selalu taat akan firmannya Supaya kita tahu bahwa Allah itu sungguh ada di dalam hidup kita Jangan lupa like, share, dan subscribe